Komisi 9 DPR menggelar rapat dengan Kementerian BUMN dan Ketenagakerjaan terkait penyelesaian masalah karyawan dan pegawai outsourcing di instansi BUMN. Rapat yang diikuti oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dan diadiri oleh 18 direksi BUMN ini berlangsung cukup alot. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rike Diah Pitaloka, mengatakan masalah outsourcing di badan usaha milik negara di lingkungan Kementerian BUMN ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Rike menuntut BUMN menghapus semua karyawan outsourcing di lima bidang berbeda, yaitu jasa pembersihan, transportasi, keamanan, dan juga jasa minyak dan migas. Selain itu, masalah klasik yang kerap menghantui pekerja di BUMN, yaitu upah di bawah upah minimum provinsi, dirasa masih belum terselesaikan. BUMN itu kan, karena dia mengelola aset rakyat. Pengelola aset rakyat memegang penang untuk memanajemen aset rakyat, tapi karakternya itu lebih sadis dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta kita uber-uber, tapi perusahaan milik negara, yang pemerintah yang mengelola, itu ternyata pelanggaran itu lebih masif. Dan hampir di semua lini, dia banyak kasus misalnya, yang menurut saya paling parah adalah mengupah karyawannya di bawah upah minimum, kota maupun kabupaten. Dan itu jelas sebuah pelanggaran pidana.